Teman-teman, kita di negeri orang hanya merantau untuk sesaat saja. Kita di negeri orang melalui banyak sekali ujian, baik secara fisik, mental, pendidikan, ataupun kasih sayang dan cinta. Karena itu kerja di luar negeri, dengan hanya ijazah SD, SMP, SMA, kita bisa mendapatkan gaji yang begitu dasyat. Di Singapura mungkin 8 juta, saya ambil rata-rata saja. Saya kurang tahu gaji asli, gaji pastinya. Mungkin di Brunei Darussalam, Malaysia 4 juta atau 5 juta, di Singapura 8 juta, 7 ke 8 juta, Hong Kong 9 juta sampai 10 juta, atau Taiwan 10 juta sampai 12 juta, Jepang dan Korea mungkin 15 juta sampai 30 juta, percayaannya. Dengan hanya pendidikan SD, SMP saja. tidak terlalu banyak pertanyaan saat ujian, ataupun saat bekerja. Sementara kita di negeri sendiri, lulusan harus S1, S2, S3, D1, D2, D3, dan syarat ketentuannya sangat ribet sekali. Itu pun dengan gaji yang UMR ya. UMRnya berapa sih? 3 juta berapa atau 4 juta berapa? Jadi, pesan saya buat teman-teman yang saat ini edukasi, kitanya itu kurang, tapi kita mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi dengan gaji yang lebih baik lagi, kumpulkan pundi-pundi itu dengan baik. Kumpulkan pundi-pundi tersebut dengan lebih baik lagi. Jangan sampai pundi-pundi tersebut digotong rayap, dipangan garangan. Karena itu, saya selalu mengimbau buat teman-teman, berhati-hati di media sosial, karena kita dari pendidikan yang cuma SD mungkin, atau cuma SMP, akhirnya kita tidak berpikir bagaimana kedepannya kita percaya dengan orang yang mengatakan investasi, atau kita tergiur dengan laki-laki yang pakai seragam, pada akhirnya itu adalah pakah Morgana. Saat kita terbangun dari mimpi, semuanya itu hilang, lenyap, dan tiba-tiba. Jadi, banyak orang yang pendidikan tinggi, bukannya pinter, malah mintari orang lain. Dengan cara yang tidak benar. Sementara kita, orang-orang yang berpendidikan rendah, bekerja keras, menghasilkan uang yang banyak, tapi tidak bisa memanage. Akhirnya ditipu oleh orang-orang pinter. Karena itu pesan saya buat teman-teman semua yang saat ini ada di luar negeri. Kalau bisa, nggak usah investasi apapun yang kalian tidak pernah tahu, yang tidak pernah kalian kenali. Dan jangan pernah bercinta dengan laki-laki yang pakai seragam. Kalau mereka sudah pakai seragam, seleranya bukan saya dan kalian. Mereka punya selera yang lebih tinggi. Kita hanyalah seorang pembantu. Kenapa saya ngomong kayak gini? Bukan berarti saya merendahkan, tapi sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Orang yang pakai seragam bukan kita seleranya. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang lebih gagah, lebih ganteng, tapi tidak beruang. Ada juga orang yang biasa-biasa saja, tapi memiliki uang. Pesan saya satu, buat para pekerja migran yang ada di luar negeri, kumpulkan pundi-pundi uang itu. Bijaklah bermedia sosial. Jangan sampai terpengaruh oleh siapapun. Karena saat kita pulang ke kampung, kita bisa menikmatin jerih payah kita selama di luar negeri. Jangan sampai ada di luar negeri 15 tahun, 20 tahun. Saat pulang ke Indonesia pun masih merasa takut. Masih tidak berani untuk pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena uang-uangnya tersebut sudah dihabiskan. Jadi saat pulang ke Indonesia, nggak tahu harus melakukan apa. Jadi ini pesan saya. Saya pribadi, walaupun saya punya keluarga ada di Hongkong, ataupun di Indonesia, saya tetap masih memegang teguh tradisi keluarga saya, di mana saya enak-enak kerja di luar negeri, masih enak di negeri sendiri. Dan termasuk suami saya dan anak-anak saya, pada akhirnya Thomas juga mengatakan bahwa dia ingin pulang ke Indonesia saat tua nanti. Dia ingin menikmatin, menikmati hidup di negeri Indonesia. Jadi buat kalian yang saat ini sudah ganti ke warga negaraan, mungkin pernah nggak berpikir bahwa suatu saat masa tua kalian akan pindah ke Indonesia. Tapi nggak sih, percanda aja. Jadi kalau kalian sudah mantep di luar negeri, ya nggak apa-apa sih. Nggak ada yang melarang kalian untuk bertahan di negeri sendiri. Tapi karena mungkin saya ini orang deso, jadi tradisi kendesoan saya masih ada. Jadi kita masih ngeruat, sajen, atau isajen, bukan sejenis untuk persembahan. Saya lebih mengatakan bahwa bersyukur pada keadaan dan alam. Jadi saya nggak tahu nih, persepsi seseorang kan beda-beda. Jadi dengan adanya tradisi-tradisi yang masih saya pegang, itu mungkin bagi kalian semua itu beda. Beda tradisi, beda tempat, beda wilayah. Karena itu saya masih memegang teguh tradisi saya, baik secara kejawen, ataupun secara Madura, ataupun secara Chinese. Jadi saya masih memegang teguh tradisi-tradisi keluarga saya, walaupun banyak orang yang bilang bahwa keluarga saya, orang kampung, orang deso, udah nggak modern lagi, nggak apa-apa. Saya tetap memegang teguh kendesoan saya, agar saya bisa mempertahankan tradisi keluarga saya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saya tetap akan memperkenalkan tradisi-tradisi saya pada anak-anak saya, walaupun anak-anak saya bukan asli Indonesia. Biar mereka bisa tampil beda dengan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain lebih hebat, lebih kaya daripada anak-anak saya. Tapi anak-anak saya masih memegang kultur Indonesia yang begitu kuat. Jadi buat teman-teman yang saat ini merantau di luar negeri, kumpulkan pundi-pundi tersebut dan bawa pulang ke Indonesia, nikmati di hari tua. Saya tidak ingin ini berangkat kere pulang tetap kere. Saya tidak inginkan itu. Saya tidak inginkan kalian berangkat miskin pulang masih tetap miskin. Saya tidak ingin kalian menjadi artis dadakan, di mana saat kalian ada di Indonesia, kalian bukan siapa-siapa, tapi saat ada di luar negeri, kalian menjadi artis yang sangat terkenal, artis yang sangat hebat, tapi saat pulang ke Indonesia, kalian tidak memiliki apa-apa. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang ada di luar negeri, kumpulkan pundi-pundi dolar tersebut dan bawa rai ke Indonesia dan kita di Indonesia bisa menikmati di hari tua. Jangan sampai prinsip seseorang yang mengatakan bahwa berangkat kere pulang kere itu terjadi pada kita, terjadi pada sampean. Sampean. Lah iya sampean, Mbak. Saya tidak ingin itu terjadi pada sampean. Kenapa? Biarkan orang lain ngomong, tapi bukan saya dan Anda serta kita. Jadi saya ingin kita tetap bisa menikmati di hari tua. Saya tidak ingin kalian sudah umur 50 tahun, masih menanyakan apakah ada job buat orang yang umur 50 tahun. Saya ingin kalian saat sudah pulang Indonesia, benar-benar bisa menikmati jeripaya kalian. Jangan semua ditok lehno ke anak-anak kalian. Itu semua buat kalian. Nikmatin di hari tua. Masih ingat seperti yang saya selalu katakan, saya memiliki harta, saya cari harta bersama suami saya di masa muda untuk menyekolahkan anak-anak saya, memberikan kesenangan pada anak-anak saya. Tapi saya selalu tanamkan dua hal pada anak saya. Pertama, jika kalian masih sekolah, kalian adalah tanggung jawab kami. Tapi saat kalian, kedua, saat kalian sudah menikah, keluar dari kakak keluarga kami, kembalikan semua harta itu pada saya. Karena saya ingin menikmatinya di hari tua. Tidak mungkin dong saya masih muda cari uang, terus saya sudah tua nih, kemenyakitan, pegelinu, rematik. Saya masih ngemis-ngemis sama koko Thomas. Koko Thomas, kirimin uang aku dong, mimei, kasih uang aku dong. Enggak kan? Enggak kayak gitu kan? Otomatis kalau saya sudah tua, koko Thomas sudah menikah, mimei sudah menikah. Eh, kalau mereka punya kehidupan yang bahagia dan lebih baik lagi, mereka akan kirim uang pada saya dengan hati nurani mereka. Tapi seandainya mereka harus berjuang untuk keluarga mereka, berjuang untuk anak-anak mereka. Saya bisa menikmatin hasil muda saya. Saya bisa punya mobil sendiri, punya rumah sendiri. Jadi saya nggak perlu bertengkar dengan anak-anak saya. Kenapa anak-anak saya sudah tua nggak peduli sama saya? Seandainya dikasih umur yang pendek, harta yang saya akan saya bagikan pada yang mencintai saya, yang menyayangi saya. Jadi nggak saya wariskan pada siapa, enggak. Siapapun yang mencintai saya dengan tulus, menyayangi saya dengan tulus, maka mereka yang akan mendapatkan warisan saya. Jadi ini saya sudah tanamkan dari kecil ke anak-anak saya. Saya sudah tanamkan dari kecil ke anak-anak saya. Jadi suatu saat Niko Koto Mas punya pacar atau tunangan akhirnya menikah. Atau suatu saat Meme punya pacar, tunangan, dan menikah. Mereka harus tahu konsekuensinya. Mereka harus paham konsekuensinya menjadi anak saya. Jadi buat teman-teman, ini prinsip video saya. Mungkin jika ini bagus, bisa dipakai buat kalian. Jika tidak setuju, kasih saran dan kritiknya di kolom komentar. Saya ingin tahu nih, menurut kalian seperti apa dan bagaimana. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye.